Intro Wakil Gubernur Papua Clementinal meminta kepada pengurus Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Papua yang baru dilantik oleh Sekjen PMI Pusat untuk melakukan pembenahan in-trend organisasi. Intro Selain itu, Wakil Gubernur Papua menekankan kepada pengurus PMI Provinsi Papua untuk tidak memperjualkan darah kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Wakil Gubernur Papua Clementinal, darah yang didonorkan kepada PMI adalah gratis, namun prakteknya ada oknum-oknum yang memperjualkan darah tersebut, dan hal itu dilarang. Kita mau bahwa darah harus gratis apapun alasannya. Kenapa? Waktu kita sebagai relawan, waktu kita sebagai masyarakat, waktu kita sebagai apapun menyumbangkan darah kan gratis. Dengan kerelaan hati kami menyumbangkan darah. Terus siapa kasih kamu buat jual darah? Sementara itu, Ketua Umum PMI Provinsi Papua, Yolanda Tinal, mengatakan, pihaknya sangat mendukung bila darah tidak boleh diperjual belikan, karena setetes darah sangat berguna bagi manusia. Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur akan membantu kami. Kami harapkan ke depan seperti itu. Itu harapan saya selaku Ketua PMI seprovinsi Papua untuk darah jangan diperjual belikan. Setitik darah berarti buat saudaramu. Seperti itu. Ketua Umum PMI Provinsi Papua, Yolanda Tinal, menambahkan, pihaknya akan menyiapkan 2.500 kantong darah per bulan dan diharapkan dukungan dari Pemda Provinsi Papua. Tim Liputan TV Papua.com